Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kalau video kemarin kita itu sudah bahas ya cara membersihkan laras tahap 1 nah ini banyak sekali pertanyaan teman-teman mengenai tentang steel wool ini ya ini nanti apa gak merusak laras atau gimana kan biasanya ngelapeng itu pakai steel wool ya nah ini saya jelaskan lagi disini kita pakai bahasa yang paling mudah aja ya kalau kita ngomongin namanya ini steel wool bahannya jelas dan ini untuk laras ini bahannya kalian paham ini apa baja sama steel kerasan mana jadi gak usah dibahas lagi ya gak usah dibahas lagi karena apa percuma juga kita bahas sedetail sedetail mungkin tentang mengenai bahan uang jelas kekerasannya itu keras ini ini bisa buat ngelapeng cuman biasanya pakai yang nomor ini nah ini kandungan karbonnya lebih tinggi dia steel woolnya pakai yang ini ini nomor kasar ini kelihatan dia bisa mengeluarkan karat ini kelihatan kalau itu karbonnya agak tinggi kalau yang ini ya ini buat membersihkan aja kalau ini biasanya bisa dipakai untuk ini di dalam len itu biasanya ya bekasnya bekasnya alur itu kan ada tajem-tajemnya di sisi ya biasanya bersihnya pakai ini bukan mengidealkan ya kalau mengidealkan tetap kita itu dia pakai amplas kalau mengidealkan pakai ini saya bingung juga caranya seperti apa kelihatannya sangat susah dan sangat lama jadi ini cuman berfungsi untuk mengurangi ketajaman alur ya jadi biar agak mulus di surung itu lancar enak biasanya pakai ini kalau untuk membersihkan ya pakai ini untuk membersihkan pakai ini dan ada lagi ini saya bagikan disini ini adalah tips ya cara untuk membersihkan laras dengan cara perawatan perawatannya seperti apa ini saya jelaskan gini kalau kemarin cuman membersihkan aja ya tapi biasanya itu cuman membersihkan yang laras-laras yang tidak terlalu parah ya korosinya kalau terlalu parah ini ada cara yang lebih ampuh disini langsung saya jelaskan aja kita ambil disini tilwoolnya dikit aja ada kotor tilwoolnya dikit aja tetap seperti cara kemarin ya seperti ini untuk tahapan kedua ini kita ada tambahan bahan ya terus kita pakai ini tereng ini saya tidak di endorse tapi yang jelas WD ini kita tahu fungsinya seperti apa ya merontokkan karat ataupun cara-cara apa ya ini merontokkan kotoran-kotoran ataupun korosi kita pakai ini dulu nah ini simplotkan cukup seperti ini nah setelah terbasah seperti ini ya kita masukkan disini dengan cara pelan-pelan ya tetap pelan-pelan pelan-pelan seperti ini oke kita masukkan sampai dari ujung nah ini tidak perlu saya jelaskan disana lagi kita tarik aja ini kalau kalian belum tahu caranya seperti ini bisa kalian lihat di video yang tahap pertama kita cukup kita cukup tiga kali aja udah cukup ya ini tidak memakan alur ya pelan-pelan aja jadi kita tunggu sebentar dan setelah selesai ini kita bisa lepas ini kita lepas nah kita lepas kita bersihkan disini terus kita kasih tambahan ini isu ini agar apa agar nanti larasnya itu tetap kering ini untuk mengeringkan biar cepat ya oke kita masukkan disini kita tarik lagi nah kelihatan kan residunya seperti ini nah hitam banget ini kotoran ini pengaruh ini kalau kalian main longring ini sangat pengaruh nah kita kasih lagi ya nah kita kasih lagi seperti ini oke kita masukkan lagi sampai benar-benar bersih tisunya itu sampai kelihatan tidak ada noda hitamnya nah ini masih kelihatan masih basah masih ada noda hitam oke kita kasih lagi oke kalau mungkin ada laras yang baru dilapeng terus disodok sodok apa mimis itu seret ya biasanya saya pakai ini ini agar apa pinggirannya atau pisaunya itu biar hilang ya biasanya kalau seret-seret saya pakai ini dilapeng pakai ini nah ini kelihatan udah kelihatan mulai bersih kita kasih sekali lagi nah mungkin udah kering ya udah bagus bisa kalian maksimalkan sendiri nanti oke mungkin cukup sekian dulu saja nanti kita akan tes seperti apa hasilnya oke langsung next video oke saya sudah tes disana sekarang kita coba lihat disana ya ini tidak perlu saya perlihatkan lagi tesnya nanti kelamaan kalian juga bosan saya saja bosan kok ini perbedaannya tadi oke kita disini pakai ini aduh aduh sorry 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 nah oke sekali lagi ini kita pakai permen ledak 14 14 ini ya yang biru dan ini kita perlihatkan disini nah ini tadi kayak gini lor harusnya tidak beres ini harusnya tidak beres habis disini sini 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 tidak beres ini soalnya kemarin tidak kemarin tadi juga barusan saya coba saya masukin mimis piluan tidak tahu otak saya itu gimana cuman yang jelas tadi buat nyoba-nyoba mimis banyak sekali pokoknya piluan ada model-model waneh-aneh ada bukan selak ya cuman pengen tahu aja iseng-iseng dan ternyata akhirnya groupingnya kayak gini saya masukin ini lagi kayak gitu lagi jadi hilang akurasinya hilang ini kemungkinan yuk kotor soalnya yuk mimis piluan seperti itu dan alhamdulillah sekarang sudah balik lagi tidak usah ngomongin jarak-jarak cuma dua tujuanan oke mungkin ya cukup sekian dulu ya video kali ini semoga saja bisa memberikan video manfaat untuk kalian semua kalaupun ada yang negatif tolong tidak perlu komen sehingga aneh-aneh tidak usah komen negatif kalau mungkin tidak cocok ya di skip aja biar kita itu tidak terlihat kalau kita ternyata punya otak yang sumbu pendek ya soalnya kalau sumbu pendek ya seperti itu susah buat nangkap hal positif oke kita langsung saja semoga saja bermanfaat seramat beraktifitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati